Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang masih mau mengawal kasus ini dan hadir bersama kami di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Akung. Agenda kami hari ini adalah melaporkan tiga majelis hakim yang ada di pengadilan negeri Surabaya yang mengadili perkara kami, perkara Almarhum Dini Sera Afrianti. Laporan ini adalah tindak lanjut dari laporan kami yang sudah kami kirim ke Komisi Judisial dan kami tambahkan saat ini kami melaporkan tiga hakim tersebut di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Akung hari ini. Kembali lagi teman-teman, saya beritahukan, saya sampaikan beginilah sulitnya masyarakat kecil mendapatkan keadilan, mendapatkan akses keadilan dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh keadilan. Kita tahu asas peradilan yang seharusnya sederhana, mudah dan murah itu menurut saya tidak ada di Indonesia. Jadi slogan itu adalah slogan bohong. Karena Anda tahu ternyata apa laporan yang harus kami sampaikan di bawah harus masih melalui proses-proses pemeriksaan yang tentunya pasti nanti memerlukan waktu. Kami menghargai proses itu, tapi kita tahu ternyata Badan Pengawasan Mahkamah Agung sudah memiliki sistem di setiap pengadilan negeri yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi apa pada kenyataannya? Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah diwawancara oleh berbagai media di seluruh Indonesia tidak pernah menyampaikan bahwasannya ada sistem pengawasan dari Mahkamah Agung yang bisa digunakan sebagai media untuk melapor bagi masyarakat jika ada keluhan di dalam proses persidangan. Landas bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan? Landas bagaimana masyarakat ini bisa mengakses keadilan? Kita tahu keluarga korban Almarhum Dini Syaira Afriyanti ini adalah seorang petani. Rumahnya di Sukabumi. Mendapatkan keputusan hukum yang seperti itu. Akses, mendapatkan keadilan yang sulit, proses pelaporan yang berbelit-belit. Jangankan untuk murah, mudah, dan cepat. Berangkat saja dia sudah tidak mampu untuk melewati proses-proses hukum dan birokrasi yang begitu panjang. Itu teman-teman. Untuk kemateri pelaporan apa ini? Kemateri pelaporan kami tentu adalah sifat dan etika hakim di dalam proses persidangan. Dan yang kedua adalah bagaimana hakim pada saat persidang itu menurut kami tidak berjalan dengan fair. Tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana. Karena di sana kita melihat, saya juga mengalami juga bahwasannya dalam pemerisaan saksi ada sikap-sikap hakim yang lebih ketendensius menghentikan saksi pada saat memberikan keterangan dan terbukti. Dari hasil pertimbangan hakim, kita ketahui dari putusan yang bisa kita baca semua nanti. Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim. Dimana di sana pertimbangan-pertimbangan hakim seolah mentiadakan alat bukti yang sah tanpa pembanding alat bukti yang sah. Artinya apa? Ini ada alat bukti yang sah, ditiadakan, dianggap alat bukti ini tidak ada tanpa ada pembandingnya. Dan hanya dengan asumsi dan pertimbangan hakim secara pribadi. Tentu ini sangat mencederai asas-asas objektifitas dan asas-asas kebenaran dalam menentukan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Padahal dari FA bagaimana Pak setelah melaporkan? Saya tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana proses melaporkan di aturan badan pengawasan Mahkamah Go. Ternyata di setiap pengadilan itu sudah dibentuk namanya sistem pengawasan yang itu bisa diakses secara online. Tapi kami pun selama bersidang tidak pernah ada informasi baik dari Humas, baik dari siapapun di pengadilan Surabaya tentang sistem tersebut. Bagaimana mengakses sistem tersebut dan bagaimana cara mengawal sistem tersebut kami tidak pernah tahu. Karena sebagaimana rakyat-rakyat kecil ini bisa mengetahui adanya sistem tersebut. Jika tidak pernah disosialisasikan dengan baik, disampaikan dengan baik. Selain melaporkan Bawas, ada langkah berlainan ya Pak? Ya, tentu kami tetap akan mengawal proses kasasi yang dilakukan oleh GPU. Kita lihat apakah GPU maksimal dalam mengawal proses kasasinya. Karena kita masih berharap keadilan ini bisa tegak di Republik ini. Dan saya juga akan melakukan upaya untuk mengawal proses yang ada di DPR RI. Yaitu khususnya di Komisi 3. Kami harap DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap badan pengawasan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dan Komisi Judisial tentang putusan ini. Dan membahas sistem-sistem peradilan yang ada di Indonesia. Karena sistem birokrasi yang seperti ini tidak mewujudkan peradilan yang murah, mudah dan cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua kami minta agar Komisi 3 DPR RI memanggil semua badan-badan yang berkaitan dengan peradilan hukum ini agar adanya pengawasan Hakim diperketat sehingga tidak ada. Keputusan yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan keadilan kepada masyarakat namun ternyata bertentangan dengan itu semua dan meresahkan masyarakat. Karena kita tahu, jika putusan ini menjadi presiden yang ada di Republik Indonesia maka setiap wanita yang ada di Indonesia jiwanya terancam. Karena bisa saja dia dibunuh kapanpun, jika tidak ada saksi dia bisa dibebaskan kapanpun. Respon audensi? Sedikit lega ya, karena emang udah dibantu gitu. Udah dibantu, apalagi udah disorot gitu sama Ahmad Saroni langsung, Pak Ahmad Saroni, Pak Habibur Rahman gitu. Jadi sedikit lega, cuman kita nggak diem gitu aja gitu. Kita tetap bakal ngawal, soalnya kan kita tahu karena di negara ini kan sulit ya untuk mendapatkan keadilan. Apalagi buat rakyat kecil seperti keluarga saya gitu. Jadi kita tetap ngejalanin proses ini dulu aja sampai, kita lihat aja sampai mana nanti. Bang, berarti peragasan kalau dari dalam berarti diserahkan ke bawah SMA di pengadilan negeri Surabayanya atau dibentuk tim investigasinya atau seperti apa? Ya, mereka masih melakukan rapat secara internal baru nanti kami akan diinformasikan. Nah sistem-sistem seperti inilah yang merasa kami, menurut kami belum ada objektivitas bagaimana kami bisa melakukan controlling atau pengawasan. Sementara sistem pengawasannya itu ada tapi tidak disosialisasikan dengan baik. Ini tidak selaras dengan tidak sejalan dengan untuk apa sistem itu dibuat. Jikalau memang sistem itu dibuat tapi tidak dijalankan dan disosialisasikan dengan baik, maka sistem itu tidak akan pernah bermanfaat kepada orang yang memerlukan. Contohnya adalah orang-orang kecil seperti ini yang tidak pernah terakses oleh keadilan. Nah terakhir juga dikaya abang bilang kalau misalkan sampai saat ini salinan putusannya belum diterima. Sampai sekarang juga belum diterima atau sudah? Ya salinan putusan sudah kami terima kemarin di pengadilan negeri Surabaya setelah kami meminta salinan tersebut di pengadilan negeri Surabaya. Dan isi salinannya sesuai dengan peraduga kami, ternyata antara pertimbangan hakim dan fakta hukum yang ada itu bertolak belakang. Jadi tidak ada alasan yuridis bagaimana hakim menolak fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, kemudian menggunakan asumsi pribadinya untuk menentukan pertimbangan hakim. Terima kasih telah menonton!